Intro Budi Susilo Inilah sosok pebisnis yang patut kita cermati Ia mengelola lebih dari 1.500 hektare perkebunan kayu manis di Kabupaten Kerinci Karyawannya lebih dari 4.000 orang Semuanya warga setempat, penduduk setempat Tak ada yang didatangkan dari daerah lain Saya SD, TK, SD, SMP di Tarakanita Di Tarakanita Jakarta Jakarta Tarki Balakanita, Jakarta SMA saya di 82 Terus habis itu saya S1 di Taruman Negara Di Untar S2 saya di London, LSE Sekarang saya program pasca sarjana di George Washington University Dari tahun 2020, Desember Tapi belum selesai masih Masih S3 Masih masukin jurnal Ambil apa yang? International Business Management Majornya masih ekonomi sama sih Saya mulai dari S1 sampai sekarang sama masih Saya ambil majornya sama masih Masih sama kerja di Amerika? Di Amerika, saya di J.P. Morgan Sampai sekarang masih di J.P. Morgan saya sebagai partner Saya di Amerika dari tahun 2006 sampai 2010 Saya balik ke sini itu 2011 Terus ke Korea Selatan 3 tahun Lalu balik ke sini menikah Menikah lalu Setelah itu 2 tahun kemudian kembali ke Jakarta Pulang ke Jakarta Ya sudah, saya mulai bisnis Ya pertama kali di Minyak dulu Minamaret Energi Nah, kami bisnis minyak Di Minamaret Energi itu tahun 2016 2016 2017 saya bangun itu bumi gagas rasi itu Itu sinamon Ya kenapa kok saya suka di bisnis sinamon itu? Karena memang itu potensi yang benar-benar belum pernah disentuh sih Di sinamon itu demand kita itu besar sekali Tapi supply kita sangat kecil Bahkan kita masih sampai sekarang masih import dari Vietnam Sampai titik ini Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu masih import dari Vietnam Demand nasional sih besar sekali ya Kita tuh baru supply paling Saya Indonesia tuh untuk produksi dalam negeri itu kita baru supply tidak sampai 13% Kebutuhan nasional kita Sisanya kita masih import dari Vietnam Di rempah itu kan banyak sekali itemnya Pak Nah, ternyata item yang paling menarik itu adalah Dimana satu kebutuhan yang bisa kita supply itu adalah yang demandnya besar Jadi kita kalau bicara soal bayar Kita gak jadi bayar nih Dan saya pikir Pemana itu termasuk menyerap tenaga kerja sangat besar sekali Pak Itu yang saya pikir Dan kalau pakai mesin Mesin, penggunaan mesin kita juga masif Tapi tetap bagaimanapun Yang ngulitin sebagai macam dry itu semua masih pakai tangan Semua masih pakai orang Bener-bener orang Mulai dari daun, apa, ranting Semua saya olah Jadi produk yang sudah end Hilirisasinya harus jalan Gak ada yang terbuang Gak ada satu wastage dari satu pohon itu Semua yang saya olah Gak ada satupun yang gak Jadi kayu manis itu pohonnya dicongkel, ditarik, dikulitin Nah kulitin itu jadi produk beda lagi Jadi prosesnya untuk satu pohon Sampai menjadi end product Itu mungkin sekian waktu 3 hari Satu pohon Satu pohon, Pak Karena yang ngerjain Jenisnya pohon sama aja, Pak Cuma kadang-kadang begitu kita ini Oh, ternyata kualitasnya cuma grade ini Itu aja Tapi secara produk semua Satu pohon itu pasti akan kita manfaatkan Dari satu pohon itu ada berapa varian? Lima Jadi lima produk Satu pohon Tidak ada yang tersisa Ada stick, powder Terus stick, powder Sama yang itu ya Pak Yang biasanya di bawah itu Biasanya orang buang Itu sekarang kita sudah pakai Kita pakai Itu sebenarnya serut yang sudah habis diserutin Keluar Nah itu kita masih Kita masih jual lagi Itu yang sekarang di restoran-restoran Bahkan ditaruh, dicelupin Buat taruh itu segala macam Itu dulu dibuang Pak Dulu itu dibuang Tidak ada sisanya Tidak ada sisanya, Pak Tidak ada sisanya, Pak Tidak ada, kita tidak mau Karena kita dulu mikir gimana caranya Produk ya, kita belajar juga Dari berbagai macam bisnis itu Perkebunan itu memang kuncinya itu adalah Hilirisasinya itu harus selesai Jadi tidak ada namanya Apa? Sampah, apa segala macam Libahnya itu tidak ada gitu Kita kalau sekarang Kalau 4.000 ada Tenaga kerja yang kita Ya, 4.000 Tidak kurang Karena kan Di lokasi itu, Pak Karena kita sekarang total 13.700 13.600 sekian Hektar Yang kita kelola Semua di warga sekitar, Pak Semuanya tidak ada di luar Semuanya warga sekitar Semuanya Semuanya benar-benar tenaga lokal Tenaga lokal dan tenaga disitu semua Karena kita pendataan juga Dari perangkat desa semuanya Full dari perangkat desa Kita semuanya Makanya kita kan dapat atensi juga Dari bupatinya juga Support Karena itu nyerap tenaga kerja langsung Gitu loh Itu kan terus Ekonomi jalan kita kan Potensi Hutan kita ini besar sekali Itu yang menurut saya Ada satu challenge tersendiri Saya ingin ada satu Apa ya Pengolahan fungsi yang jauh lebih Ramah lingkungan Dan menyerap tenaga kerja itu cukup banyak Saya kerjasama juga dengan Kebupaten sana juga Dengan bupati Karena cara ekonomi lokal itu dibangun Itu yang saya ingin Dan ya Alhamdulillah bagus gitu loh Sampai sekarang Kita sudah Konsesi kita 13.600 hektar Dari Inutani Dan Semoga dalam waktu dekat Memang kita akan ekspansi terus Dulu awalnya sekali Saya masuk di komoditi Kepala Cengkeh Sama vanili dulu awalnya Di Lampung Pada saat saya masuk ke Lampung itu Saya baru tahu Ternyata komoditi itu terlalu banyak Yang bisa kita Potensi kita gali itu banyak sekali Akhirnya Saya tahu Payu manis itu Ternyata salah satu hal yang sangat esensial Nah disitu saya mulai tertarik gitu loh Gimana cara kita bisa Ngembangin potensi disitu Kalau pertama kali Komoditi ataupun Rempah yang pertama kali saya itu Di cabai pak Cabai Pala Vanili Cengkeh Bahkan main itu setahunan lah Dari 16 sampai 17 Itu main itu dulu Terus akhirnya saya pikir Ada komoditi Ataupun spice rempah yang Sangat-sangat bagus Tapi gak ada yang masuk ke situ Itu kayu manis Kenapa sih Tidak banyak pengusaha yang main di bisnis ini Kan gitu Sebenarnya karena Mungkin Tentangan terbesarnya itu masyarakat Orang Gimana sih bisa deket sama Sama masyarakat setempat segala macem Kan orang lebih suka berurusan sama mesin pak Kalau mesin kan kasarnya gak usah diatur juga Tinggal di setel jalan Kalau orang kan enggak Sedangkan kalau saya pribadi Patah kan dulu juga memang main perkebunan Om nono juga perso Jadi memang gimana sih Dekat ke orang Gimana segala macem Ya sudah kita harus bisa memahami Apa yang mereka mau Itu aja Kalau masalah soal kendala Kalau awal-awal Karena mungkin ya kita harus Harus koordinasi dengan warga Segala macem Itu kalau Obstacle di awal Seperti itu Tapi Berjalanan waktu Ya Warga itu disana tuh Enggak seperti yang di perkotaan Yang dalam artian banyak maunya Enggak ternyata kok enggak juga gitu Enggak jauh daripada itu malah Orang disana tuh sederhana Pokoknya jam Sembilan Jam delapan tuh tidur Jam tiga pagi tuh bangun Jam empat sudah mulai Bekerja Seperti itu terus Sampai jam dua siang tuh Sudah selesai bekerja Sudah Karena Kalau sudah siang itu Sudah gak ideal untuk Melakukan Apa Proses Itu sudah gak ideal Biasanya siang Sampai siang jam dua Seluruh kayu manis itu Pohon kayu manis itu Paling bagus pada saat Dia kalau malam dingin Begitu malam itu Dia dingin sekali Itu bagus sekali Dia akan tumbuh growth Sangat bagus sekali Gak perlu pakai pupuk Apa segala macam Tidak Tidak perlu Ya kayak puncak itu Sebenarnya bagus sekali Kalau kayu manis Jawa Barat itu Banyak beberapa daerah Yang cocok untuk Ditanami kayu manis Ya karena posisinya Tanahnya itu Di dataran tinggi Dia banyak embun Itu bagus Itu langsung cocok Tapi kalau dia dataran rendah Dia gak cocok Daerah kita punya lokasi Di Kerinci itu Empat jam dari Padang Terus tanah-tanah kan Punya in hutani Kita tinggal kita Konsesi aja sudah Itu mereka sudah Sangat happy sekali Gitu loh Ada pekerjaan baru Ada ladang pekerjaan baru Karena disana itu Sebenarnya Tingkat ekonomi Emang sebenarnya Sangat-sangat Sangat-sangat kurang Jadi Apa ya Disana Istilahnya tokoh-tokoh Adatnya Perangkat-perangkat desanya Itu juga gak Gak yang kayak gimana-gimana Enggak gitu loh Kalau sekarang Di daerah kita Wah ekonominya Sangat maju pak Dibanding dulu Kita belum masuk Itu terus terang aja gitu loh Bisa survei ke lapangan Bisa lihat sendiri Itu dulu Gak begitu gitu loh Benar-benar rumah bedeng Itu udah semua Udah rata Sekarang ada yang namanya Pakai tembok itu udah Kemajuan banget Kalau saya Saya tahu Gimana how to approach Saya pertama kali Saya keing hutan dulu Makanya kalau tanah Saya gak ada yang Membeli tanah Tanah milik negara kok Saya hanya Saya olah aja Saya konsesi Jadi waktu itu Kita sama Indutani Kita bilang Daerah sini nih Bisa gak Kita olah Kita panen Oh ya bisa Bagaimana Pembagian keuntungan Dengan Dengan pemerintah Oh ya sudah Kita buat MOU-nya seperti apa Itu awalnya seperti itu pak Karena Pada saat kita bicara Mau panen Itu butuhin biaya besar juga Pengolahannya Kita mesin-mesinnya Kita datangkan dari China Itu besar Besar Itu mahal-mahal banget Satu mesin itu Paling murah 17 M Itu untuk ngolah Iya Untuk 6 Kita punya 6 mesin pak Lahannya itu banyak sekali Yang sudah tertanam Kayu maris Di keringgi banyak sekali pak Saya ambil Inutani terus Jadi kita harvest Yang sudah ada terus Oh gitu Kita harvest yang sudah ada Jadi kita Yang kita planting itu Adalah yang kita sudah Kita keruk Kita baru kita planting lagi Sisanya pada saat kita habis planting Kita Panen lagi Di tempat lain Yang di satu area itu Terlalu besar pak Itu gak habis puluhan tahun Terus terang aja Gak habis itu puluhan tahun itu Kalau secara margin Nah Kalau kita bicara Bicara bisnis wise-nya Marginnya memang Gak seenak Kalau misalnya Main tambang Main apa segala macam Tapi saya secara pribadi Memang Fortun saya dari awal Memang di Perkebunan gitu Dan kalau disana Menariknya bisnis Permanis itu Bisnis semua cash-cashan pak Gak ada namanya Kayak apa Termin-termin itu gak ada Disana tuh gak ada Bang juga masih hanya BRI Disitu Timbang bayar bahasa kita Timbang bayar Lu timbang Lu bayar pulang Lu udah pergi sana Udah gitu doang gitu Dan simple gitu Bisnisnya gak rumit-rumit Kalau potensi yang masih bisa Dikembangkan Sekitar 112 ribu Lebih masih ada Hektare Ya kebetulan kalau dari sana sih Ya saya aja sih main Karena orang mungkin gak mau Karena untungnya kecil Menganggap seperti itu kan Kalau kita Hitungan-hitungan berbisnis Itu kita gak bicara Untung kecil Volumenya berapa dulu nih Memang pak Itu hitungannya belasan perak Dikali berapa nih Jadi itu menarik Kalau kayak begitu Dikali berapa nih Dikali berapa nih Dikali berapa nih Dikali berapa nih Terima kasih telah menonton!